Desenitasi wisata alam di Kabupaten Pati banyak ragamnya, salah satunya Bukit Pandang di Desa Duren Sawit, Kecamatan Kayen. Di lokasi tersebut wisatawan akan disuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan serta tempat untuk berselfie. Pemirsa penasaran? Berikut liputannya. Tak usah jauh-jauh dalam mencari tempat panorama yang lebih ngehits, baru-baru ini Pati dipenciri pengunjung sejak dibukanya beberapa bulan yang lalu. Panorama ini banyak dikunjungi wisatawan asal daerah Pati sendiri maupun luar Pati. Panoramanya yang indah dilihat menunjukkan yang tinggi maupun angin sepoi-sepoi saat berada di atas lokasi tersebut. Nama wisatawannya adalah Bukit Pandang Kayen. Wisata ini berlokasi di Desa Duren Sawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Sekarang saya sudah berada di tempat wisata Bukit Pandang Kisantanulia yang berada di Desa Duren Sawit. Anda penasaran Pemirsa? Mari ikut saya. Pemirsa, saya sudah sampai baru beberapa tanjakan ya. Ini masih tinggi banget. Mari Pemirsa ikut saya. Pemirsa, saya sudah di atas yang paling puncak-puncak. Semua asik loh Pemirsa. Pemandangan alam pegunungan nampak sangat indah, sangat memanjakan mata. Tentunya sangat bagus buat destinasi wisata saat liburan. Suasana yang adeng, tenang, dan nyaman banget buat bersantai sembari menikmati panorama alam perbukitan yang menawan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu wisatawan lokal, Sumiati warga Terangkel Pati. Sudah satu kali. Sudah satu kali. Dari orang-orang. Kapan-nya itu bagus gitu memandai. Terus sama keluarga, tetangga, temen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke pemirsa tadi sudah ikut saya jalan-jalan banyak sekali desilasi yang ada di sini ada ada spot review terus ada bukit pandang cara pemuncak dan sekarang saya terakhir ada di bukit wayang Oke pemirsa jangan kemana-mana next time